Dalam rangka menyemarakan milat 108 tahun suara Muhammadiyah, pada selasa digelar kegiatan Tasha Quran bertempat di SM Tower and Convention Yogyakarta. Kegiatan ini dihadiri di seluruh karyawan beserta anggota keluarga. Dalam kegiatan tersebut, tanpa hadir Dewan Redaksi Suara Muhammadiyah, Haji Muhammad Malklas Abror, Direktur Utama PT Syarikat Cahaya Media atau Suara Muhammadiyah, Denny Asyari Datuk Marajo, dan jajaran direksi. Dalam pidatonya, Denny mengatakan bahwa 108 tahun yang ditorehkan suara Muhammadiyah, merupakan perjalanan panjang bagi media cetak ini. Sebab tidak ada media sesamanya yang masih bertahan sampai detik sekarang. Semuanya telah tergilas oleh pesatnya kemajuan zaman. Denny menyintir secerca pesan almarhum Buya Prof. Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif, di mana pesan tersebut bermakna suara Muhammadiyah telah mencapai keberhasilan dan puncak kejayaan suara Muhammadiyah setelah melewati tempoh satu abad. Dalam kesempatan itu, Denny mengetengahkan makna usia 108 tahun suara Muhammadiyah. Baginya, kendati telah memasuki usia yang sudah sangat menua, akan tetapi bukan menjadi alasan bergerak maju, bergerak membesarkan dan memajukan suara Muhammadiyah, yakni sebagai salah satu warisan brilian Kiai Haji Ahmad Dalan dan Haji Fahruddin. Pada saat yang bersamaan, Denny juga mengungkapkan makna dari milat 108 tahun suara Muhammadiyah. Setidaknya ada empat poin penting di milat kali ini. Dalam kegiatan tersebut juga dilaunching suara Muhammadiyah Residen Asri, bisnis baru di bidang properti perumahan. Dan peluncuran kartu pegawai Muhammadiyah, juga diberikan penghargaan kepada karyawan terbaik. Penghargaan ini diserahkan secara simbolis oleh Denny Asyari, yang disaksikan oleh seluruh karyawan PT Syarikat Cahaya Media atau Suara Muhammadiyah, beserta anggota keluarga karyawan. Demikian lebih dan kurang saya maafkan, sekali lagi saya sampaikan selamat menilai 108 suara Muhammadiyah. Dan akan diserahkan kepada Bapak Muklas Afron. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.